Hal ini telah menjadi satu fenomena Bukan saja di Malaysia Malah di luar negara Perkara ini telah mendatangkan kemarahan ramai pihak Khususnya di Malaysia Sehingga kan program itu menjadi viral Dan mendapat perhatian dunia Terbaiklah Cikgu Zaid Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki Dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Yang dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Sebelum menonton video ini lebih lanjut Marilah kita kirimkan doa kepada Saudara-saudara kita yang ada di Palestina Karena doa adalah Senjata orang mu'min Jadi kita doakan semoga mereka semua Diberikan kekuatan oleh Allah SWT Diberikan kemenangan oleh Allah SWT Dengan barakahnya Ummul Furkan Al-Fatiha Aduzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawumin din Iyaka na'amudu wa iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqima Suratul ladina anamta alayhim Wa ilil ma'udu bi'alayhim Wa labdallin Amin Oke guys Sekali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian 10 fakta menarik tentang Palestina Yang ramai tak tahu Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya Let's go Oke ini daripada Fakta O Channel Jom kita layan Allahumma inna naja'aluka Fi nuri aadainya Wa na'uzubika min shururihim Allahumma baddid shamlahum Mafarrik Jam'ahum Washatid kalimatahum Wazalzil akdamahum Wasallit alayhim kalban min kilabik Ya kohar Ya jabbar Ya muntakimu ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma ya munzilal kitab Ya mujri as-sahab Ya hazimal azab Izim hum Izim hum Izim hum Wa ansurna alayhim Allah Hampir keseluruhan video dan channel Di media sosial kini Menceritakan tentang isu Palestine Yang terkini Daripada segi perjuangan Penindasan Dan persempadanan Patut ingat Mula-mula nak buat pasal isu yang lebih berat Tapi kebanyakan daripada korang Mahukan fakta Membuat fakta yang menarik Dan unik Tentang negara Palestine Oleh itu dalam video kali ini Kita akan menyingkap Mengenai fakta Yang jarang orang perkatakan Dan mungkin tak tahu pun Tentang negara Palestine ini Malah Terdapat satu fakta yang berlaku Melibatkan Malaysia Dan ia terjadi baru-baru ini Nak tahu apa Jom kita kibarkan bendera Dan mulakan 10 fakta menarik Tentang Palestine Yang ramai tak tahu Eh Sebelum tu Jangan lupa subscribe fakta tau Dan jangan lupa tekan loceng 10 Adakah ini Masjid Al-Aqsa? Kalau korang google Masjid Al-Aqsa di Palestine Pasti gambar ini yang terkeluarkan Malah Banyak portal-portal terkenal Turut menggunakan gambar ini Sebagai gambaran Kepada Masjid Al-Aqsa Eh Maksudnya Ini bukan Masjid Al-Aqsa ke? Jawapannya adalah Ya dan tidak Kekeliruan ini sebenarnya Telah lama berlaku Di mana sebenarnya Yang korang tengok ini Adalah dikenali sebagai Kubah Al-Sakrah Atau dalam bahasa Inggerisnya Doom of Rock Kubah Al-Sakrah ini Sebenarnya bukanlah masjid Tetapi Merupakan sebahagian Daripada kompleks Jadi macam mana Lupa Masjid Al-Aqsa ni? Jawapannya adalah Ini Iaitu Masjid Al-Kibli Yang sering dipanggil Sebagai Masjid Al-Aqsa itu sendiri Namun Al-Aqsa itu sebenarnya Merangkumi keseluruhan kompleks ini Yang terdiri daripada Musola Al-Kibli Kubah Al-Sakrah Musola Al-Marwani Kubah Al-Mikraj Kubah Al-Silsilah Kubah Al-Nabi Dan bangunan-bangunan lainnya 9 Nama Asal Palestine Kalau korang nak tahu Nama negara Palestine ini Telah wujud Sejak zaman perubah lagi tau Sebelum dama Palestine Atau bahasa Arab disebut Sebagai Palestine ini digunakan Nama asal bagi negara ini Adalah Philistia Yang dipercaya diambil Daripada istilah Palacet Yang membawa maksud Negara jiran Ketika zaman besar perubah Daripada nama ini Telah ditemui Dalam inskripsi Pada kuil Medinet Habu Manakala melalui inskripsi Orang Assyria pula Negara itu dipanggil Sebagai Palashtu Atau Philistu Istilah nama Palestine Pertama kali muncul Pada abad kelima Apabila ahli sejarah Yunani Kuno Herodotus Menulis tentang daerah Syria Yang dipanggil Sebagai Palestina Di dalam manuskripnya Bertajuk The Histories Pada awal abad ke-2 Masihi Istilah Syria Palestina pula Telah diberikan oleh Empayar Roman Ketika zaman Abasyah pula Nama Jun Palestine Diberikan kepada negara ini Berdasarkan inskripsi Yang ditemui Pada zaman berkenaan Namun kemudian Dipanggil sebagai Palestine Atau Palestine Berdasarkan penemuan Duit shilling Pada zaman itu Dan nama tersebut Kekal sehingga kini Nampak tak Memang terdapat bukti dan Artifak Dari zaman dulu Mengenai hak Dan kesahian Kewujudan Palestine ini 8 Palestine pernah aman? Ya Korang tak salah dengar Tidak seperti sekarang Negara Palestine Pernah hidup Dalam keadaan aman Dan harmoni Ketika dikuasai Umat Islam Semasa zaman pemberitahan Khalifah Umar Al-Khattab Selepas Bizantin Atau juga dikenali Sebagai Empayar Rum Timur Kalah dalam Peperangan Dengan tentera Al-Rashidin Tanah Palestine Telah diserahkan Kepada umat Islam Dimana penyerahan Tersebut Dikerima sendiri Oleh Sadina Umar Dalam satu Perjanjian Yang dikenali Sebagai Perjanjian Umar Atau Pact of Umar Secara amnya Perjanjian itu Menyenaraikan hak-hak Bukan Islam Dimana dengan Membatuhi peraturan ini Masyarakat bukan Islam Diberikan keselamatan jiwa Keluarga Dan juga harta Walaupun negara itu Diperintah oleh orang Islam Kesemua bangsa Dan agama lain Bebas untuk Melakukan ibadah Masing-masing Dalam keadaan yang aman Dan harmoni Sehingga kini Walaupun di Palestine majoriti adalah Agama Islam Terdapat agama lain Seperti agama Kristian Drus Dan lain-lain Malah Penganut agama Kristian Di situ Menyambut Krismas Sebanyak 3 kali Kerana mengikut Kalender Daripada 3 gereja Yang berbeza 7 Bendera Palestine 2-3 minggu yang lepas Fakta tengok Ramai yang berkongsikan Mengenai isu Palestine Di media sosial Tapi Ada di antara Diorang Yang tersilap Bendera Tapi Fakta Tak salahkan Diorang Sebab Kalau korang sendiri Tengok Banyak bendera negara Yang berjiran Dengan Palestine Seperti ini 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 Dan juga ini Mempunyai Ini kebentuk Yang lebih kurang sama Kalau korang nak tahu Kesemua bendera ini Sebenarnya Diinspirasikan Daripada Bendera Hijaz Yang digunakan Oleh nasionalis Arab Ketika menetang Empayar Usmania Semasa Perang Dunia Pertama Bendera ini kemudian Telah tersebar Di sekitar Arab Dan dijadikan Inspirasi asas Untuk penciptaan Bendera Negara-negara Arab Yang lain Tapi bendera-bendera ini Sekali pandang Memang boleh tersilapkan Sebenarnya Kaabah Bukanlah Qiblat pertama Orang Islam tau Ketika mula-mula Perintah solat Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Qiblat umat Islam Pada masa itu Adalah menghadap Masjid Al-Aqsa Namun ketika itu Disebabkan terdapat Penganut agama lain Mengata Bahawa umat Islam Seolah-olah menilu Cara mereka beribadah Rasulullah telah berdoa Kepada Allah Dengan harapan Turunnya Wahyu Yang memberitahkan Untuk Qiblat ditukar Ke arah Kaabah Selepas 16 bulan berdoa Wahyu pun turun Ketika baginda Sedang solat zuhur Di mana baginda kemudian Mendukar arah solat mereka Diikuti oleh para sahabat Peristiwa bersejarah ini Berlaku di Masjid Qiblatain Yang terletak di Madinah Di mana kalau korang tengok Pada masjid ini Terdapat dua mimbar Mimbar pertama Menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa Dan bimbar kedua Menghadap ke arah Kaabah Di dalam Al-Quran Banyak kali Allah Memberitahu kita Bahawa Palestine ini Merupakan bumi Yang suci dan diberkati Selain daripada Banyak peristiwa Sejarah Islam berlaku Di Palestine Seperti Israq Mi'raj Nabi Muhammad Dan menjadi Bukit turunnya Banyak Wahyu Allah Kepada para-para Nabi dan Rasulnya Di Palestine jugalah Tempat di mana Ramai para anbiak Dilahirkan Dibesarkan Dan disemadikan Antaranya seperti Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Yaakob Nabi Shu'ib Nabi Musa Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Dan banyak lagi Malah banyak hadis-hadis Nabi Muhammad Yang menunjukkan Betapa Palestine ini penting Untuk umat Islam Dan Masjid Al-Aqsa Yang terletak di Baitul Maqdis Merupakan masjid ketiga Paling suci Selepas Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi 4 Semua anggota PVB Iktiraf Palestine Seperti yang kurang sedia maklum PVB atau Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu Merupakan Satu persatuan Dimana antara Matlamat penubuhannya Ialah Untuk mengelakkan Perulangan petikaian Yang hebat Menegaskan hak asasi manusia Serta memperbaiki Taraf hidup Penduduk di seluruh dunia PVB telah ditubuhkan Semata-mata Untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa Yang telah dibubarkan Setelah gagal Menghalang Perang Dunia Kedua Tetapi Sebalik matlamat asal PVB ini Terdapat beberapa negara anggota Yang tidak meiktiraf Palestine Sebagai sebuah negara Mengikut carian faktau Sehingga tahun 2023 Sebanyak 139 Daripada 193 buah negara Telah meiktiraf Palestine Dan selebihnya Mengambil keputusan Untuk berkecuali Dan ada yang menentang Antara negara-negara Yang tidak meiktiraf Palestine Sebagai sebuah negara Adalah Seperti Australia Kanada Perancis Jerman Itali Jepun Meksiko Sepanyol United Kingdom Amerika Syarikat Dan negara paling Faktum tak sangka Adalah Korea Selatan Lebih 30 kali Tanah Palestine Bertukar tangan Sebenarnya Isu perebutan Tanah Palestine ini Bukan kali pertama Berlaku tau Selain daripada Faktor agama Disebabkan Tanahnya yang subuh Dan kedudukannya Yang strategik Sejak dahulu lagi Banyak negara yang Berebut Untuk menguasai Dan menakluki Tanah Palestine ini Dan mengikut sejarah Sudah lebih daripada 30 kali Negara Palestine Bertukar tangan Antara kerajaan Atau bangsa Yang pernah menguasai Atau menakluki Palestine Adalah Seperti kerajaan Mesir Purba Roman Greek Purba Byzantine Kanaan Parsi Tulafak Arashidin Mamlu Ayubi Kerajaan Usmania British Dan banyak lagi 2 Ada 2 negara Palestine Kalau kena tengok Pertu sekarang Negara Palestine Seolah-olah Dibahagikan Kepada 2 Di bagian sini Dan di bagian sini Dipendekkan cerita Ini disebabkan Campur tangan oleh British Dalam perjanjian Balfour Pada tahun 1917 Dan campur tangan oleh PBB Pada tahun 1947 Di dalam satu resolusi Yang dikenali Sebagai Resolution 1x1 Di mana Resolusi itu Mendapat tentangan Yang kuat Daripada pemimpin Arab Penduduk tempatan Dan pemimpin luar negara Jadi bagi negara Yang menentang Contohnya seperti Pendidikan Malaysia Pertu negara Palestine Bukanlah seperti begini Tetapi seperti begini 1 Perjumpaan Palestine Di Roblox Haa pelik sikit kan Macam lain daripada tajuk Hahaha Tapi Faktau masukkan juga Sebab bagi Faktau Hal ini Telah menjadi Satu fenomena Bukan sahaja di Malaysia Malah di luar negara Menurut laporan Platform game Roblox Telah membuat undang-undang Di mana pemain Yang menggunakan perkataan Yang berkait dengan Palestine Akan diban serta merta Perkara ini telah mendatangkan Kemarahan ramai pihak Khususnya di Malaysia Sehingga kan Seorang guru sekolah Dan streamer game Yang dikenali sebagai Cikgu Zaid Bersama kumpulannya Telah bertindak Membina satu peta Di platform tersebut Sebagai tempat Untuk mengajukan Perjumpaan Palestine Besar-besaran Sebagai tanda Tidak puas hati Kepada undang-undang Yang dibuat Roblox Takbir Allahuakbar Program tersebut Telah disertai Ramai gamer Dan streamer Dari seluruh negara Sehingga kan Program itu menjadi Vinyl Dan mendapat Perhatian dunia Terbaiklah Cikgu Zaid Siapa di antara korang Yang join program ni Cuba kongsikan di komen Ok lah Itu sajalah Untuk video kali ini Fakta harap Video kali ini Sedikit sebanyak Dapat membuka mata kita Tentang sisi lain Serta kepentingan Bumi Palestine Dan kenapa kita perlu Mempertahankannya Terima kasih Fakta ucapkan kepada semua Yang memberikan sokongan Dan cadangan Jumpa lagi di video akan datang Assalamualaikum semua Bye Alright guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi 10 fakta menarik Tentang Palestine Yang ramai tak tahu ya guys ya Mungkin kita juga Saya juga banyak Fakta-fakta Yang menurut saya itu Baru pertama kali tahu Gitu guys ya Yang Sayang kita tahu Hanyalah istilahnya Yang ada di social media sekarang Seperti itu Dan berkat fakta ini Kita bisa lebih tahu lagi Tentang Palestine Ternyata sudah Apa namanya ya Dari dahulu Kala Itu sudah Ada terbentuknya Negara daripada Palestine Dan ada beberapa negara Yang menentang ya Ataupun tidak Tidak mau gitu kan Tidak mau mengakui Seperti itu Allah Dan Hebatnya lagi ya guys ya Disini Berkenaan dengan Malaysia Ini cekgu daripada Malaysia Membuat peta Di Roblox Biasanya kan di blok gitu kan Berkenaan dengan hal itu Sekarang dia buat Dan gamenya itu Populer banget ya guys ya Maksudnya banyak Gamer-gamer yang bermain Seperti itu Dan tetap Free Free Palestine Seperti itu ya guys ya Keren banget Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Apakah rumpa di video selanjutnya ��천